Halo kids jaman now sehat-sehat semua kan guys setiap masa memiliki keunikannya masing-masing ya dan menjadi anak muda pada masanya masing-masing juga punya sisi unik yang gak dipunyai masa sebelumnya atau berikutnya Nah gitu juga guys dengan kids jaman old dan kids jaman now seperti kamu Gak bisa dibilang buruk juga sih asal ya emang gak ngarah ke hal yang negatif ya Biar demikian ada beberapa pendapat yang membedakan kids jaman now dan old serta beberapa diantaranya dianggap minus Apa aja sih guys? Merapat yuk! Sambil merapat boleh dong like-nya diklik dulu, di-share untuk informasi ke teman-teman dan saudara bagus juga tuh Di-subscribe juga ya guys biar ketemu kita terus Oke, cus! Yang pertama anak zaman dulu lebih suka bermain di luar rumah Gak seperti sekarang guys, anak-anak zaman dulu suka bermain di luar rumah Dan banyak permainan yang mereka lakukan mulai dari permainan peta kumpet, egrang, kelereng, terus layangan, main ular tangga, monopoli dan banyak yang lainnya Seiring hadirnya internet dan gadget atau gawai, pola kehidupan anak juga berubah Jarang anak bermain di rumah rame-rame karena sibuk bermain gadget Terkadang bahkan anak SD bermain game yang gak seharusnya dimainkan oleh mereka Dan mirisnya mereka tak segan mengeluarkan kata-kata kotor guys Memang sih masih ada juga anak-anak main bareng-barengan di luar rumah Tapi suasananya gak sangat dan seramai dulu sebelum ada internet dan gadget Hmm gitu ya, masa sih guys? Yang kedua, hari minggu banyak acara kartun di televisi Anak zaman dulu selalu dimanjakan dengan acara kartun di hari minggu Dan terkadang mereka menontonnya rame-rame bersama teman-teman Banyak banget guys kartun populer pada masa itu Sebut saja Let's N' Go, Captain Tsubasa, Sailor Moon, Popeye dan sebagainya Dari pagi sampai siang acara kartun hari minggu di TV Membuat anak-anak betah di depan TV Dari bangun tidur sampai siang guys Yang ketiga, acara TV zaman dulu lebih berkualitas dan lumayan ramah untuk anak-anak Nah, meskipun pada zaman itu belum ada KPI guys Acara TV pada masa itu cukup ramah loh untuk ditonton anak-anak Banyak tayangan yang berkualitas Sekala itu seperti sinetron sidul anak sekolahan Keluarga cemara dan juga banyak yang lainnya Banyak program TV yang ditujukan untuk anak seperti program acara Tralala Trilili misalnya Dan menyajikan acara musik untuk anak-anak Beda nih dengan zaman sekarang Anak-anak zaman sekarang seringkali disugui sinetron percintaan yang tak sesuai umurnya Diperparah lagi dengan acara-acara musik yang kurang bermutu Serta acara lawakan yang super garing dan tidak patut dicontoh Stasiun TV saat ini tampaknya juga lebih memfokuskan diri pada rating Dibanding dengan membuat acara yang berkualitas Bener gak tuh guys? Yang keempat jarang anak SD yang pacaran pada zaman dahulu Dulu nih guys hampir gak ada ya anak SD yang pacaran Mereka asik dengan kehidupan anak-anak yang penuh keceriaan Berbeda dengan anak SD zaman sekarang nih Yang belum waktunya mereka sudah berpacaran Dan lebih parahnya lagi mereka saling memanggil ayah dan ibu Seperti sudah menikah guys Wow Yang kelima anak-anak zaman dulu lebih menghormati guru mereka Masih seger ya diingatan kasus kemarin yang terjadi saat murid menganiaya gurunya sendiri Hingga menyebabkan guru tersebut meninggal dunia Sedih ya Tak dapat disangka di zaman sekarang ini guru tak lagi disegani dan dihormati seperti dulu lagi Mereka berani melawan gurunya meski apa yang dilakukannya itu salah Dulu guru tidak segan menghukum murid yang salah untuk pendidikan Namun kini guru berpikir dua kali untuk menghukum murid yang bandel Karena takut menjadi korban tindakan kekerasan sang murid Banyak orang hebat tercipta di masa lalu karena mereka menghormati guru mereka Gitu guys Nah menurut kamu gimana nih guys Kalau menurut saya sih Semuanya mesti terlibat dan memperbaiki diri ya guys Ya gurunya orang tua terutama dan juga anak-anak harus sama-sama introspeksi Dan bukan hanya menyalahkan masa sekarang serta teknologinya Komennya ditunggu ya guys Termasuk like-nya di klik dulu Share dan subscribe juga Thank you so much guys See you very very soon Sub indo by broth3rmax